Hai Om Swastiastu yoyo teman-teman kali ini kita akan berkumpulan kokoh dari Banjar Tegal Kuto ya teman-teman seketruna Yuwanegiri ya dari tahun 2011 sampai 2020 Oke kita mulai saja dari tahun 2011 let's go Oke teman-teman ini dia karya dari Banjar Tegal Kuto di tahun 2011 ya teman-teman pertarungan raksasa dengan seorang prajurit ya keren sekali di bawahnya ada seekor naga ya teman-teman benar-benar keren sekali lanjut ke 2012 let's go Nah ini dia teman-teman karya di tahun 2012 ya dari Banjar Tegal Kuto ya teman-teman seorang raksasa yang menaiki ikan raksasa ya teman-teman lihat teman-teman keren sekali ya pembuatan ikannya sangat bagus ya raksasanya menyeramkan teman-teman keren ya benar-benar bagus sekali lihat teman-teman ikannya terlihat sangat bagus ya giginya tajam ya teman-teman benar-benar keren sekali top oke lanjut ke 2013 cekidot nah ini dia teman-teman karya di tahun 2013 ya dari Banjar Tegal Kuto ya teman-teman pertarungan raksasa melawan raksasa raksasa gurita ya teman-teman keren sekali bagus sekali ya pembuatan guritanya sangat bagus ya teman-teman lihat teman-teman seperti gurita asli ya detail sekali pembuatannya benar-benar rapi nih benar-benar top chair oke lanjut ke 2014 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2014 ya teman-teman dari Banjar Tegal Kuto ya teman-teman raksasa babi ya teman-teman keren sekali sedang menunggangi seekor babi ya teman-teman keren sekali lihat teman-teman mengerikan ya ini dia ya raksasa babinya benar-benar bagus sekali dibawahnya seperti babi asli ya teman-teman benar-benar bagus sekali pembuatannya sangat rapi kita lanjut ke 2015 meluncur wih mengurikan teman-teman ini dia ya karya di tahun 2015 ya dari penyar Tegal Kuto ya teman-teman ini kali ya teman-teman bertangan empat ya membawa banyak senjata ya teman-teman keren sekali sepertinya Dewi ini sedang menghukum raksasa jahat ya teman-teman keren sekali sepertinya dia memang sedang menghabisi seorang raksasa yang jahat ya teman-teman benar-benar keren sekali mengerikan ya ini kalau sudah di malam hari sudah pasti ngeri ya teman-teman benar-benar top chair oke lanjut ke 2016 let's go nah ini dia teman-teman karya dari Banjar Tegal Kuto ya di tahun 2016 ya dengan judul logo-logo Dewi Kali kemurti ya teman-teman keren sekali ini Dewi Kali melawan para raksasa jahat ya teman-teman menaiki seekor singa ya benar-benar keren sekali lanjut ke 2017 gas kan nah ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya dari Banjar Tegal Kuto ya teman-teman yang berjudul Baruna Murti ya teman-teman keren sekali seorang raksasa naga ya teman-teman sedang menaiki ikan raksasa ya berkepala gajah ya teman-teman keren sekali lihat teman-teman pembuatan raksasa naganya sangat bagus ya pembuatan ikannya juga keren sekali ya teman-teman benar-benar top chair nah ini pada saat pengarakan ogogoh ya teman-teman pada saat lomba ogogoh ya ogogohnya terlihat sangat bagus ya di malam hari ya teman-teman wah benar-benar bagus sekali benar-benar keren ya oke lanjut ke 2018 cekidot nah ini dia teman-teman karya di tahun 2018 ya dari Banjar Tegal Kuto ya dengan judul ogogoh sang yuyu rumpung ya teman-teman keren sekali raksasa kepiting ya teman-teman sedang menunggangi kepiting raksasa ya keren sekali lihat teman-teman sangat mengerikan ya bagus sekali pembuatannya sangat rapi ya teman-teman lihat teman-teman di punggungnya banyak capit-capit kepiting ya kaki-kaki kepiting juga ya benar-benar keren sekali top oke lanjut ke 2019 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2019 ya dari Banjar Tegal Kuto ya teman-teman dengan judul ogogoh sang paksi rajo ya teman-teman keren sekali ini raja garuda ya teman-teman benar-benar keren ya garuda yang bertubuh seperti manusia ya teman-teman keren sekali lihat teman-teman pembuatan sayapnya seperti sayap burung beneran ya seperti sayap garuda beneran ya benar-benar detail sekali rapi sekali jago nih top oke lanjut ke 2020 meluncur nah ini dia teman-teman karya dari Banjar Tegal Kuto ya di tahun 2020 ya teman-teman dengan judul ogogoh parikesit prolayo ya teman-teman keren sekali seorang kesatria ya di belakangnya itu ada seperti siluman ular ya teman-teman dengan di kanan dan di kirinya juga ada ular berwarna coklat dan ular berwarna biru ya benar-benar rapi sekali pembuatan ularnya juga sangat keren ya oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu apa itu ogogoh ya nah ogogoh adalah simbol perwujudan dari butokalo ya teman-teman atau roh jahat roh halus ya teman-teman nah biasanya ogogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya yaitu pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan teman-teman nah biasanya ogogoh itu diarak atau diangkat ya teman-teman satu hari sebelum hari raya nyepi ya nah di malam pengerupukan pada saat ogogohnya diarak ya teman-teman setelah selesai pengarahkan ogogoh itu biasanya langsung dibakar ya teman-teman sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau butokalo itu sendiri ya teman-teman keren ya ogogoh dari banjar Tegal Kuto ini dari tahun ke tahun semakin bagus ya benar-benar top chair oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur suksmo om, santi, santi, santi om selamat menikmati selamat menikmati